Joe Biden tunjuk wanita kulit hitam dan muslim pertama jadi pejabat pengadilan federal Amerika Serikat. Presiden Amerika Serikat Joe Biden menominasikan sejumlah wanita kulit hitam, seorang keturunan Asia Amerika, dan seorang muslim untuk menjadi hakim federal selasa 30 Maret 2021. Dilansir CNA, Joe Biden mengambil langkah ini untuk mendorong keberagaman dalam sistem peradilan Amerika Serikat. Kebijakan ini otomatis memutus warisan konservatif mantan Presiden Donald Trump yang memilih laki-laki kulit putih di jabatan tersebut. Biden merilis 11 pilihan pertamanya untuk posisi hakim pengadilan federal. Dari kesebelas orang itu, dua diantaranya laki-laki dan tidak ada satupun yang kulit putih. Di daftar teratas, Biden mencalonkan hakim Ketanji Brown Jackson. Dia merupakan hakim keturunan Afrika Amerika untuk pengadilan banding Amerika Serikat untuk sirkuit distrik Columbia, yang dikenal menangani kasus-kasus besar. Jika terpilih oleh senat, Jackson akan menggantikan Mary Garland yang saat ini menjadi jaksa agung dan berada di posisi yang menjanjikan untuk menjadi calon mahkamah agung. Di ketahui, belum pernah ada wanita kulit hitam yang menjabat di pengadilan tinggi 9 hakim. Biden menominasikan dua wanita Afrika Amerika lainnya untuk posisi di pengadilan banding federal. Di antara orang yang dipilih untuk pengadilan distrik federal, dua orang lainnya adalah keturunan Afrika Amerika, salah satunya pria, dua orang Asia Amerika, satu keturunan Ispanik, dan dua wanita kulit putih. Zahid Quraishi akan menjadi muslim pertama yang menjabat sebagai hakim di distrik federal jika disetujui oleh senat. Quraishi adalah seorang keturunan Pakistan dan saat ini menjabat sebagai hakim di New Jersey. Dalam pernyataannya, Biden mengatakan nominasi para hakim pilihannya ini akan mewakili keragaman untuk memperkuat Amerika Serikat. Selain berbeda latar belakang, hakim pilihan Biden juga memiliki pengalaman sebagai hakim yang beragam. Salah satunya berpengalaman sebagai pembela umum yang memberikan nasihat hukum gratis kepada orang tidak mampu yang sedang menghadapi tuntutan perdata atau pidana. Di bawah konstitusi Amerika Serikat, presiden mencalonkan orang untuk menjabat di Mahkamah Agung dan pengadilan federal lainnya seumur hidup. Pilihan itu kemudian akan dikonfirmasi senat apakah disetujui atau tidak. Sebelumnya, Trump berhasil menunjuk lebih dari 200 hakim konservatif selama masa jabatannya. Selama 4 tahun menjabat, pemimpin senat Republik Mitch McConnell dari Kentucky membantu Trump untuk mengisi kekosongan posisi yudisial dari Partai Republik. Dilansir LA Times, Trump akhirnya menunjuk 234 hakim federal termasuk 54 ke pengadilan banding, terbanyak kedua dalam masa jabatan 4 tahun. Akibatnya, beberapa pengadilan banding sekarang memiliki mayoritas konservatif yang kuat. Demikian berita hari ini, sampai jumpa lagi di berita aktual selanjutnya. Salam Tribun